Raffi Ahmad ungkap rencana punya 5 anak, akan tutup pabrik setelah Nagita Slavina berhasil hamil anak kembar. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah mengarungi bahtera rumah tangga hampir 1 dekade lamanya. Mereka juga sudah dikaruniai 2 anak laki-laki yang mengemaskan dan berparas tampan. Namun, sebagai kepala keluarga, Raffi Ahmad memiliki impian tersendiri soal keturunannya kelak. Artis yang dijuluki Sultan Andara ini mengidam-idamkan kehadiran buah hati berjenis kelamin perempuan di tengah 2 anak laki-lakinya, Rafatar dan Rayanza. Ia juga dengan yakin memprediksi sang istri, Nagita Slavina, akan kembali hamil pada tahun ini. Prediksinya ini disampaikan Raffi kala ia menjadi bintang tamu dalam podcast yang digaungi Ruben Onsu dalam kanal YouTube Mob Channel pada Senin, 1 April 2024, kemarin. Mau sih, punya anak cewek, tahun ini sih lagi usaha mau mencoba ke arah sana, ujarnya tanpa ragu. Punya failing sang istri akan hamil lagi. Lebih lanjut, Rafi memiliki insting kuat terhadap istrinya itu, tapi kayaknya sih failing-failing gue sih tahun ini hamil sih, failing-failing gue. Ia juga yakin bahwa instingnya jarang meleset. Terlebih, Rafi mengetahui persis kapan terakhir berhubungan suami istri. Kendati demikian, ia tidak bisa memastikan kapan tepatnya sang istri akan berbadan dua. Gue sih failing-failing okelah, karena gue yang berbuat sama bini gue. Jadi gue yang tahu. Tapi tahun ini sih kayaknya hamil. Bulannya bulan berapa ya gue gak tahu, bebernya. Nagita Slavina sempat ragu. Dikaruniai dua anak masih kurang puas bagi Rafi Ahmad mengingat dirinya juga terlahir dengan tiga bersaudara. Presenter berusia 37 tahun ini berencana untuk menambah momongan lagi, setidaknya hingga 3-5 anak. Sekarang sih mungkin, rencananya, 3-5 anak, ya, sekarang kan baru dua nih, terang pemain film bukan bintang biasa tersebut. Di sisi lain, Nagita Slavina justru sempat ragu mendengar rencana suaminya tersebut, apalagi usianya yang tidak lagi muda. Namun, Rafi meyakinkan istrinya untuk terus berusaha tanpa memaksakan hasilnya nanti. Gigi bilang, umur aku udah segini, ya udah santai aja kali, tutur Rafi Ahmad menenangkan istrinya. Tutup pabrik jika dikaruniai anak kembar. Setelah nanti hamil anak ketiga, Rafi berencana untuk menjalani program anak kembar. Setelah keinginan tersebut berhasil, barulah ia bakal menutup pabrik alias menyudahi rencananya untuk menambah momongan. Misal kalau rencana tahun ini dikasih anak ketiga, ya habis itu baru bisa program kembar, buat tutup pabrik, jadi lima gitu, tandasnya.